Kebakaran hutan di kaki gunung Tampomas semakin meluas pada Rabu Dinihari. Tercatat selama dua hari kemarin hutan yang terbakar sekitar 40 hektare. Sekarang semakin meluas dan diperkirakan mencapai 60 hektare lebih dari 6 titik lokasi api yang berbeda. Tiupan angin kencang dan semak blukar yang mengering di hutan pinus kaki gunung Tampomas mempercepat merambatnya api yang membakar lokasi tersebut. Terhitung dari Senin hingga Selasa kemarin, hutan pinus gunung Tampomas terbakar mencapai 40 hektare sampai Rabu Dinihari hutan pinus di kaki gunung Tampomas yang terbakar menjadi 60 hektare lebih. Lokasi kebakaran tersebut berada di wilayah Desa Citimun, Pasanggerahan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Warga di dekat lokasi kebakaran bahu-membahu membantu petugas pemadam gabungan membuat sekat-sekat bara api dengan alat seadanya dan terbukti usaha warga tersebut berhasil dan dapat mengurangi merambatnya api ke lokasi lain. Namun api masih saja berkobar, membakar pohon serta semak blukar di lokasi berbeda dan jauh dari jangkauan warga. Ya pertama kita secara manual bikin dangdangan kan Cekat-bakar ya? Ya, dicekat biar airi, biar api tidak melebar Tidak melewas Tetapi dikarenakan kan posisinya angin Ya, angin kencang ya? Ya Ini kira-kira berapa hektare Pak yang terbakar sekarang? Perhitungan kemarin kira-kira 40 hektare kemarin 40 hektare kemarin? Kalau sekarang mungkin lebih Lebih ya? Lebih Warga berusaha mencegah kobaran api merambat ke lokasi lainnya dengan membuat sekat bakar dengan alat seadanya Mereka bahu-membahu agar api tidak merambat ke lokasi lain karena jarak di blok pasang gerahan tersebut ke pemukiman warga sekitar 2,5 km dari lokasi kebakaran Diki Guntara, Bandung TV